Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada teman kali ini kembali saya membiarkan pertanyaan komentar tetapi sebelumnya silahkan tambahin subscribe di bawah ini terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum dan juga nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya terima kasih oke langsung saja saya bacakan pertanyaan berikutnya pertanyaannya begini pertanyaan dari Ibu Eka Yahya pertanyaannya begini HPHT 14 minggu USG 10 minggu Lormanga oke langsung saja saya jawab pertanyaannya jadi untuk seperti ini ya 14 minggu tapi USG nya itu 10 minggu normal jadi kalau menurut normal itu perlu dilihat dari apakah height Ibu itu yang riwayatnya itu apakah heightnya teratur siklusnya apakah teratur seperti itu jika Ibu siklusnya misalkan mundur seperti itu maka usia kehamilannya itu bisa berbeda ya bisa berbeda 2 sampai dengan 3 minggu terus yang terpenting ini adalah nanti berat badan janin ya berat badan janin berikutnya bagaimana nah kalaupun Ibu ini mengalami seperti ini ya beda 4 minggu seperti ini Ibu bisa coba mengejar dari konsumsi gisinya konsumsi makanan bergisi bergisi seimbang seperti itu terus kemudian tidak boleh stres tidak boleh kecapean terus cukup air putih dan minum vitamin Ibu hamil ya setiap hari ya jangan kalau habis tidak minum seperti itu ya minum minumnya setiap hari ya jadi jika habis Ibu bisa beli ataupun kontrol lagi seperti itu atau pada saat kontrol itu meminta vitamin untuk 1 bulan jadi kontrolnya 1 bulan lagi seperti itu jika tidak ada keluhan ya perbulan jika tidak ada keluhan terus kemudian pada usia kehamilan lebih dari 32 minggu itu 2 minggu sekali terus kemudian setelah usia 36 minggu itu seminggu sekali ya seminggu sekali kontrolnya seperti itu dan meminum vitamin ya tadi untuk misalkan meminta vitamin untuk 1 bulan itu setiap hari dikonsumsi vitaminnya secara teratur secara teratur ya terus kemudian nanti bisa kontrol USG lagi ya kontrol USG berikutnya ya terus detak jantungnya bagaimana jika bagus itu insya Allah tidak masalah ya yang perlu Ibu meningkatkan gisinya saja ya meningkatkan gisi agar ini ya janinnya itu bisa sesuai dengan usia kehamilannya seperti itu ya oke sekian dulu jawaban pertanyaan dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye